selamat menikmati kebetulan senang mudik dan saya akan menengok bagaimana kondisi daripada jembatan kereta Cikacepit sekarang ya karena saya sudah lama tidak pulang kampung sekitar 2 tahun lebih makanya sekarang saya mau melihat bagaimana kondisi jembatan Cikacepit terkini apakah masih sama seperti terakhir yang saya lihat atau kerusakannya semakin parah nah kita belok sini ya tadi di jalan sempat gerimis tapi alhamdulillah pas sampai sini ternyata lumayan cerah ada matahari lah ya minimal walaupun awannya banyak ya mendung mendung gitu wow ternyata ada yang menebang pohon ya kira-kira bisa masuk ya sepertinya sih bisa oke bisa lah untuk satu motor ini terowongan Hendrik atau biasa dikenal juga dengan terowongan warung bungur dulu disini masih terlihat ada rel yang menonjol tapi sekarang kayaknya udah gak ada ya itu ush jalannya licin karena apa namanya sedang mesin hujan jadi becek dalamnya wow asli jalannya licin banget ya ah ini dia jembatan cika cepit assalamualaikum udah lama nih saya gak pernah kesini baru kesini lagi setelah dua tahun setengah mungkin adalah nah dia jembatannya dan disini semakin apa namanya rimbun ya dengan pepohonan nah soalnya kan dari sini kita bisa melihat kondisi ujung jembatan kesana tuh langsung tapi sekarang sudah terhalang sama pohon ini ya mungkin nanti kalau untuk pohon-pohon albasia seperti ini ya kalau udah gede udah tinggi itu bakal ditebang semua dan nantinya akan terang lagi untuk daerah sini wilayah sini karena pohonnya nantinya akan ditebang tapi untuk sekarang masih kecil-kecil jadi belum waktunya ditebang jadi bisa teman-teman lihat semakin rimbun ini kondisi plakat yang rekan-rekan pasang kondisinya sudah mulai memudar untuk warna-warna ininya pelakatnya cuman kalau untuk tulisannya masih bisa kita baca dengan jelas di bagian sini juga sudah mulai ada kerusakan juga ya kalau saya lihat sih kondisi jembatan masih sama seperti terakhir kali saya lihat walaupun memang perbedaannya hanya di apa namanya kerimbunan pohonnya saja di bagian tiangnya juga sudah semakin berlumut karena lembab ya masihnya lagi musim hujan juga jembatan legend sekali ya nah beberapa tahun lalu sih pas saya bikin video di sini kalau enggak salah ini masih ada palang-palangnya deh nah ini nih palang-palang ini bahkan waktu itu masih ada orang yang nyebrang ke sini ke tiang beton yang kedua yang kedua masih ada orang yang kesana nah sekarang ini udah enggak ada tapi pas saya kesini lupa itu ini apa namanya masih ada palang-palangnya atau enggak gitu ya saya lupa tapi sekarang ini enggak ada baru enggak ini dulu pas saya bikin konten ini palang-palangnya masih ada ini wah parah berarti ya sudah ditetapkan jadi bangunan cagar budaya pun masih aja ada orang yang berusaha mencuri daripada bekas bangunan bersejarah ini jembatan yang kesebelah sananya bentang jembatan kedua seperti ini itu agak lebih parah deh miringnya kalau saya lihat dari sini ya cuman agak sedikit terhalang sama ini rimbun-rimbun tangkai-tangkai pohon ini nanti deh saya coba lihat ya pakai drone selamat menikmati nah teman-teman ini dia jembatan cika cepit yang sangat legend sekali di jalur kereta api banjar pangandaran cijulang kondisinya sudah seperti ini dan kita tadi sudah sama-sama melihat kondisinya dari apa namanya dari atas itu masih tetap sama seperti dulu ya mudah-mudahan tidak sampai hancur sekali ya teman-teman untuk kondisi jembatan cika cepit ini teman-teman mungkin sekian dulu ya untuk sedikit video mengenai jembatan kereta api cika cepit ini ya karena ini memang saya kesini hanya untuk nengok kondisinya aja bagaimana ya ternyata ya bisa teman-teman lihat sendiri ya kondisinya sudah seperti ini itu yang saya lihat perbedaannya itu ada di bentang yang kedua itu sudah bergeser sekali mungkin kalau dibiarkan nanti bisa jatuh ke arah sini ke arah kiri kalau sini masih berada di tempatnya kesana juga masih normal yang kedua sudah miring banget sekarang saya akan ke tempat lainnya entah masih di jalur non aktif atau ke jalur aktif pasti sekalian jalan-jalan aja mumpung masih libur teman-teman mungkin segitu aja untuk video saya kali ini mohon maaf atas kekurangannya dan sampai jumpa lagi di video saya berikutnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh